Tiga bulan menjadi mu'alaf, Bela Safira langsung pergi naik haji bersama Agus Sang Suami. Terasa begitu istimewa karena pasangan ini mendapat undangan dari Kerajaan Arab. Dan kemarin pulang haji dengan selamat, Bela dan Sang Suami menggelar pengajian. Lantas benarkah ini semua merupakan berkah sebagai pengantin baru? Bela Safira Dan selamat, tadi malam Bela dan Agus menggelar pengajian syukuran. Mungkin karena masih kelelahan, semalam Bela belum mau berbagi cerita perjalanan religinya ke Tanah Suci, seperti saat pertama kali menginjakan kaki di tanah air sepulang berhaji. Selamat malam Bapak Bodi. Selamat malam Bapak Bodi. Selamat malam Bapak Bodi. Ya, ya. Lena. Ya, Bang, kamu mau ikut ya Bang? Ya, ya. Oh, kenapa? Itu ya. Ada hal dijanji lagi ketemu. Istirahat ya Bang ya. Udah, udah, udah. Ya, makasih ya. Ya, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Maaf ya. Maaf lah lain kali lain kali ya. Ya, ya. Ya, ya. Ini cuma pengajian aja keluarga dengan dekat, nggak ada orang-orang luar sebagai tersyat Quran ya. Karena mendapatkan imat Allah bisa pulang haji berdua dengan selamat, tidak ada kekurangan apapun. Ya, sehat semuanya. 12 hari di sana? 12 hari di sana. Dari Tampal, dari tanggal 10. 10, sekarang 2. Ya, 10 sampai tanggal 2. Belum sih ya. Mungkin masih belum cerita banyak. Karena juga Bapak sama Ibu masih capek gitu. Masih lelah, masih butuh banyak kisirah. Jadi, kita belum ngobrol banyak lah. Mereka juga flu ya. Ya, sampai suaranya juga hilang. Suaranya hilang. Saya mohon maaf. Untuk sementara ini, Bella tidak bisa untuk menjawab pertanyaan para wartawan. Kisah Bella Safira berhaji ke Tanah Suci seolah penuh keajaiban. Bagaimana tidak, belum lagi seumur jagung mengiklarkan diri menjadi seorang muslimah datang karunia yang tidak disangka-sangka. Bella mendapat undangan menjadi tamu kerajaan Arab Saudi sekaligus menunaikan ibadah haji. Hanya orang-orang tertentu mendapat kehormatan seperti itu. Sebagai tamu kehormatan kerajaan, Bella dan Agus mendapat fasilitas di atas rata-rata. Sebuah nikmat yang disyukuri Bella karena bisa langsung menunaikan rukun Islam kelima memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. Tapi benarkah Bella dan Agus sekalian berbulan madu? Cerita yang banyak ya, pokoknya namanya, ya tadi sebutkan kan karena sebagai undangan raja tentunya fasilitasnya ya di atas rata-rata. Yang pasti ini merupakan undangan langsung dari kedutaan Arab Saudi, dari Raja Arab Saudi. Yang Bella juga tidak tahu pertimbangan apa sehingga dia dapat diundang oleh kerajaan Arab Saudi. Yang pasti Bella senang, karena dia merupakan pengalaman dia juga yang pertama. Dan banyak yang dia harus pelajarin, untuk itu dia ingin dia bisa menjalankan ini dengan tenang, dia mencari ini dengan sendirinya. Tapi sejauh ini sih, ya senang dia di sana. Mendapat undangan ke Tanah Suci langsung dari kerajaan Arab Saudi, menjadi berkah tersendiri bagi Bella dan Agus sebagai pengantin baru di tengah kuota haji yang terbatas. Bila merunut ke masa silam, Bella merasa apa yang dikaruniakan padanya saat ini, tak lain jawaban atas doa-doanya selama ini. Termasuk doa meminta dipertemukan jodoh yang secara hukum dan agama tidak terikat perkawinan. Doa saya, ya Tuhan berikan saya, pertemukan saya dengan suami saya, dengan tulang rusuk saya, seorang laki-laki yang tidak terikat secara hukum dan agama dengan seorang wanita manapun. Ya saya bersyukur, saya bersyukur saya bertemu dengan laki-laki yang memang cerai meninggal. Jadi memang istrinya itu betul meninggal, sakit. Saya juga tidak pernah, kan ini semua jawaban doa gitu. Mungkin akan lain ceritanya ya, saya juga gak berani kan ngomong aduh, ngomong tak kabur gini gitu, enggak lah. Tapi doa saya yang untuk hal yang begini, untuk detail yang ini diberikan oleh Tuhan. Ya sudah, saya ikutin aja gitu ya, sudah ini udah jawaban. Berkah dalam bentuk yang lain, hadir dalam kehidupan-kehidupan Syahrini, makin eksis walau sempat dibully. Ia justru jadi pusat perhatian pasca gaya bahasanya diolok-olok dan dibilang sok intelek. Tapi benarkah laksana tak pernah jera? Syahrini malah bangga dengan bahasanya sendiri. Saksikan Intense di segmen selanjutnya. Halo pemirsa, saya Citra Kirana. Jangan lupa terus saksikan Intense dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul setengah sebelas, Sabtu dan Minggu pukul sebelas. Terima kasih, hanya di RCTI. Berkah dalam mingga yang berbeda datang dari Syahrini. Penyanyi satu ini justru makin eksis meski sempat dibully karena gaya ucapannya. Pasti gaya bahasanya sempat menjadi olok-olokan dan dibilang sok intelek, Syahrini justru menciptakan kata-kata baru. Lantas seperti apakah kata-kata barunya itu? Terima kasih telah menonton!